Shalom semangat pagi, selamat datang kembali di iSharon. Sahabat, pada kesempatan hari ini, saya akan membagikan suatu kesaksian bagaimana saya terluput dari percobaan hipnotis. Jadi saudara, sekitar 20 tahun yang lalu, saya bekerja di salah satu travel agent di area Melawai atau di Blok M di atas selatan. Nah, perkantoran kami waktu itu menyerupai bangunan-bangunan Ruko, tapi depannya tidak ada carport atau area parkir. Jadi, di depan pintu kantor itu sudah langsung terbuka ke pedestrian di mana ada orang yang banyak berjalan kaki dan ada jualan-jualan. Baru mobil-mobilnya itu parkir di pinggir jalan seperti itu. Nah, waktu itu saya bermaksud untuk keluar makan siang bersama teman saya Dewi, dia seorang muslim. Tepat pada saat kami keluar pintu kantor, kami dicegat oleh tiga orang. Dua orang pria dan satu orang wanita. Yang satu orang wanita berdiri di hadapan kami, kemudian yang dua orang pria berdiri di masing-masing sebelah kiri dan sebelah kanan kami. Kemudian yang perempuan itu mulai bertanya, mengarah kepada saya. Mbak, mbak, mau hadiah? Enggak. Cukup pinjau pertanyaan yang sangat mudah ini, lalu mbak bisa membeli jam ini seharga setengah harga. Lalu saya lihat jam itu. Sepertinya itu jam jam tangan murahan. Tapi saya mau tahu sebenarnya mau mereka lakukan itu apa. Lalu perempuan itu bilang begini, Coba mbak, mbak jawab pertanyaan ini. Berapa kali dalam satu tahun kita harus memeriksakan gigi ke dokter gigi? Saya jawab setiap enam bulan. Ya, benar. Mbak, betul. Wah, selamat mbak boleh membeli jam tangan ini seharga 50%. Lalu dia minta telepon saya. Mbak, nomornya berapa? Mbak, waktu itu jam itu belum capek. Jadi saya sempat memberikan nomor telepon rumah. Setelah saya memberikan nomor telepon rumah, lalu saya melihat jam tangan itu yang mereka bawa. Saya pikir, ah kayaknya enggak worth it lihat. Jadi terlalu mahal, tidak semahal itu. Lalu yang perempuan itu terus-menerus menetap mata saya di balik kacamatanya dia. Dia menetap tajam ke arah mata saya. Lalu dia bilang, mbak, mbak lihat mata saya. Lalu saya bilang, oh ngapain saya mesti lihat mata mbak? Kan saya mau beli barang. Kalau saya mau beli barang, saya lihat barangnya dong. Masa saya mau lihat siapa penjualnya? Tapi dia begitu-begitu terus. Dia mau berusaha memfokuskan matanya kepada saya. Saya mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sebentarnya teman saya Dewi sudah narik-narik. Ayurnya, ayurnya, karena dia sudah lapar mau makan siang. Atau mungkin dia juga tahu kalau orang itu bermaksud tidak baik kepada kami. Tapi entah kenapa waktu itu saya bersikrat untuk tetap mau tahu tujuan mereka sebenarnya apa. Lalu setelah itu si perempuan bilang, begini mbak, nanti kita akan juga kasih hadiahnya dengan transfer uang. Boleh minta nomor rekening. Saya pikir pada saat dia minta nomor rekening, saya sudah merasakan sesuatu yang tidak beres. Lalu dalam hati saya, saya mengucapkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ini seperti ada yang tidak beres. Kalau saya mengatakan. Lalu saya memberanikan diri untuk berkata kepada mereka, oh enggak deh mbak, saya enggak jadi beli. Saya bilang. Pada saat saya mengatakan tidak, saya merasakan seperti ada suatu aliran listrik yang turun dari atas kepala saya, turun sampai ke kaki. Brrrr gitu. Lalu saya segera tersadar. Dan saya melihat perempuan itu sepertinya kelihatan kecewa. Setelah dia lihat saya kecewa, dan saya mulai tersadar bahwa, oh saya boleh pergi sekarang. Akhirnya kami pergi buat makan siang bersama teman saya. Jadi setelah kami tiba di tempat makan, teman saya sudah bilang, Ren, lu sih gue udah tarik-tarik. Tadi enggak mau pergi dari situ. Memang saya akui bahwa ada suatu kuasa, ada sesuatu kekuatan yang menahan saya. Tetapi puji Tuhan pada saat saya teringat untuk memanggil berseru nama Tuhan, saya panggil dalam nama Yesus, tapi tidak cukup itu saja saudara. Jadi saya juga harus bertindak. Saya harus bertindak untuk mengatakan tidak. Saya harus bertindak untuk mengatakan tidak mau. Jadi roh Allah yang ada dalam kita, bekerja sama dengan kita, melakukan suatu tujuan bersama-sama, sehingga meruntuhkan roh hipnotis itu. Jadi hipnotis itu benar-benar ada saudaraku. Dan orang Kristen juga, kalau tidak berjaga-jaga, bisa juga terkena. Padahal saya waktu itu, saudara, saya tidak melakukan pelayanan besar seperti berkotba di bimbar atau melayani altar. Tidak. Saya waktu itu hanya guru sekolah minggu di gereja kami. Itu 20 tahun yang lalu. Tapi puji Tuhan, karena ada benih firman yang tertanam, sehingga saya ingat harus menyerukan nama Tuhan Yesus. Tapi harus disertai juga dengan kerjasama dari pihak saya, yaitu saya harus bekerjasama dengan mengatakan tidak. Karena kalau saya tidak mengatakan tidak, sekalipun hati saya berseru dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bisa saja saya tetap menyerahkan nomor rekening saya, dan akhirnya saya terkena penipuan. Baiklah, sahabat. Sampai di sini bagi-bagi remah dari kami. Apabila ada pertanyaan, saran, atau kritik yang ingin bangun, silakan Anda menulis di komentar. Tetapi saya tidak menjanjikan bahwa saya bisa menjawab semua pertanyaan. Silakan Anda membuka Injil dan menguji firman dari sana. Dan apabila Anda menyukai videonya, merasa diberkati dan merasa mendapat manfaat dari video ini, silakan Anda like videonya, subscribe channel-nya, dan bagikan pada orang-orang yang Anda kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.